Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Penulis ingin bahas soal Uji oli Uji panggang oli yang penulis terlakukan Ada pemirsa Yang berprofesi sebagai mekanik Ngomong saya ini Mekanik Uji panggang seperti itu Gak bisa menguji aditif Gak bisa Memperlihatkan kemampuan aditif Karena aditif itu Ya harusnya Diuji pakai gesek Ya yang dimaksud mungkin adalah Aditif gesek dari oli Aditif gesek yang Kalau dalam Unsurnya adalah Zing Sulfur Fosfor Dan terutama Molybdenum Kalau gak ada Molybdenum Digenteni apa Titanium Tungsten Kayak gitu-gitulah Kalau katanya Luki moly Wolfram Tungsten Yang pertama dulu Soal Uji gesek Uji gesek Uji gesek ini udah Beberapa kali ya Penulis diminta Boleh melakukan Uji gesek Uji panggang itu Gak relevan Tapi Ya penulis tanya lagi Apa uji panggang Eh sorry Uji gesek itu relevan Apa sudah Dipastikan Kalau uji geseknya Bagus Dicoba Pasti bagus Nah Kalau misalnya ada Seperti itu Tolong kasih contoh Penulis yakin Ya Oly yang Minim aditif Macam Mesran itu Kalau uji gesek Pasti dijamin Gak lah Jangankan mesran Yang merek Mahal-mahal Merek Apa Bahkan shell ya Shell Yang menurut penulis Aditifnya Termasuk banyak Kebanyakan Malah Atau merek Apa mana Amsoil Amsoil itu Oli yang menurut penulis Aditif RPM Tingginya Bagus Karena Kalau dipakai Ngebut juara mesin Jadi halus Padahal ya Kalau gak dipakai Ngebut juara mesin Kasar Jadi kalau gak dipakai Ngebut Pakai Amsoil itu Suara mesin kasar Dipakai nyantai-nyantai Suara mesin kasar Kasirnya nemen Gak deh Jauh lebih kasar Daripada ini Oli yang sudah pakai 522 km Oli wind ini ya Jadi dari sisi Aditif Menurut penulis Amsoil itu Mewakili Oli yang Ada Aditif Anti geseknya Ya juga ada Motul Multi power Juga ada Adnok Itu Mewakili Oli-oli yang Aditifnya Membuat mesin Jadi halus Ketika Digeber Artinya Aditifnya Sudah Cukup lah ya Penulis yakin Oli-oli tersebut Ya Kalau dipandingkan Dengan oli Yang Punya kemampuan Anti gesek Kuat Itu kalah Dibanding BM1 Dibanding Akson Kalah Pasti Oli-oli Yang penulis Sebut itu Mobil Del Vakuan Yang ada Apa Ya Sering Dipuji-puji Orang bagus Pasti kalah Lawan Akson Lawan BM1 Nah Tapi Apakah Dalam Kenyataan Dalam Pemakaian Oli BM1 Itu Bisa Alus Beneran Oli Akson Itu Alus Beneran Penulis Belum Belum Pernah Coba Akson Tapi Penulis Sudah Coba BM1 Sudah Coba Penulis BM1 Dan Hasilnya Apa Enggak Akan Jadi Halus Kalau Sudah Apa Berapa Geratus Kilometer Awal Awal Pemakaian Memang Halus Awal Awal Itu Sampai Berapa Kilometer Cuma Sampai Empat Puluhan Kilometer Habis Itu Enggak Performa Turun Drastis Setelah Seratus Kilometer Suara Mesin Sudah Kasah Ada Aditif Antigores Yang Katanya Bisa Bikin Alus Suaranya Jadi Hening Silahkan Lihat Videonya Penulis Kasih Cuplikan Banyak Demonya Yang Dari BM Buan Itu Banyak Termasuk Berapa Itu Sampai Sepuluh Mungkin Mungkin Delapan Sampai Delapan Video Ya Penulis Cuplik Sedikit Sedikit Sekali Delapan Video Semuanya Isinya Ngomong BM Buan Itu Oli Tahan Gesek Jadi Kalau Terjadi Gesekan Oli Lain Suaranya Berisik Itu Paling Tenang Sudi Enggak Berisik Nah Ini Kalau Dipasang Di Mesin Kayak Gini Itu Mereka Ngomong Tapi Ketika Penulis Coba Gimana 100 Kilometer Sudah Enggak Sip Sudah Berisik Suara Mesin Performa Ya Kayaknya Sudah Turun Lupa Penulis Dibanding Oli Sekarang Yang penulis Pake Oli Wind Ini Oli 24 Ribuan Yang Gak Pernah Dipamerkan Bisa Tahan Gesek Macem Lebih Bagus Oli Wind Sama-sama 20 W50 Padahal Penulis Sengaja Pilih 20 W50 Karena Ya Itu Yang Biasa Penulis Bandingan Kekentalan Sama API Malah Lebih Tinggi Yang Apa BMW Ya Tentu API Palsu Ya Karena API Palsu Ya Gak Bisa Dijadakan Patokan Sama Sekali Gak Bisa Tapi Ya Itu Faktanya Penulis Pakai Dalam Maaf Dalam 100 km BMW Sudah Kasar Suara Mesin Motor Penulis Ini Pakai Wind Sekarang 525 Gak Kasar Masa Ya Penulis Mau Bela BMW M1 Oh Mungkin Karena Ini Ini Enggak Mesin Kasar Ya Mesin Kasar WS Titik Itu Alasan Macem Neko Sedang Rekondisi Apaan Itu Rekondisi Mungkin Kalau Grup Oli Ada Oli Suaranya Kasar Ngomong Sedang Dalam Rekondisi Rekondisi Nanti Kalau Pakai Sudah Kali Seke Sepuluh Baru Halus Penulis Gak Percaya Namanya Rekondisi Kalau Oli Itu Gak Ada Oli Jelek Ya Jelek Oli Bagus Bagus Entah Mengapa ya Jadi Pelan Semenjak Semenjak Penulis Pakai Falvita Frying Quat Apa yang Berubah Kotoran Atau memang Olinya Wind ini Sudah Mulai Rusak Karena Terakhir Penulis Buka Warna Olinya Hitam Terakhir Ya Yang Jelas Suara Sekarang Halus Mungkin Kebanyakan Masih Frying Fat Jadi Ini Tenaga Besar Di RPM Rendah Kecil Di RPM Tinggi Relatif Dari Dibanding Sebelumnya Jadi Penulis Itu Gak Percaya Sama Sekali Dengan Rekondisi Dipakai Kali kelima Baru Enak Kalau Dua Kali Tiga Kali Masih Termasuk Wajar Barangkali Oh Kali lama Ini Menyisakan Kerak Menyisakan Kotoran Kotoran Tapi Itu Lebih Kesalahnya Rider Tahu Lini Tahu Suara Mesin Kasar Tahu Performa Mesin Turun Kenapa Diterus Terus Jadi Yang Mengalami Mesin Kotor Mesin Berkerak Ada Lumpurnya Macem Macem Itu Kan Karena Rider Maka Olinya Keterusan Sudah Tahu Suara Mesin Kasar Sudah Tahu Oli Sudah Hitam Gak Segera Diganti Karena Mau Nuruti Oh Katanya Bengkel Harus Sekian Kilometer Nuruti Kok Nuruti Yang Rusa Ya Lupa Sampai Mana Yang Jelas Selama Pengalaman Penulis Pakai Pakai Oli Itu Ya Oli Baru Kerasa Enak Di Sesudahnya Itu Cuma Mitos Cuma Mitos Kalau Misal Ganti Olinya Beneran Sesuai Dengan Apa Namanya Sesuai Dengan Masa Pakai Oli Tersebut Jadi Ganti Oli Enggak Berdasarkan Kilometer Tapi Dari Kemampuan Olinya Jadi Dari Argumentasi Itu Soal Uji Panggang Oli Enggak Relevan Terus Uji Gece Relevan Uji Gece Enggak Relevan Kalau Misalnya Merasa Relevan Silahkan Kasih Bukti Oli Yang Kalau Dipakai Awet Di Uji Gece Bagus Dan Oli Yang Kalau Dipakai Enggak Awet Uji Gece Jelek Kalau Sampai Terjadi Seperti Yang Penulis Alami Oli Yang Di Uji Gece Bagus Tapi Malah Di Kenyataan Jadi Yang Oli Termasuk Paling Paling Jelek Dari Yang Terjelek Ia Jelas Enggak Relevan Melakukan Uji Gece Penulis Bilang Paling Jelek Karena Oli Yang Penulis Anggap Jelek Bisa Sampai 300 Oli Yang Di Bawah Rata Rata Itu Bisa Sampai 200 Kilometer Baru Suara Mesin Jadi Kasar Nah Kalau 100 Kilometer Sudah Kasar Mau Bilang Apapun Kalau Enggak Oli Paling Jelek Uji Kese Paling Bagus Tapi Dipakai Paling Jelek Gimana Itu Ada Ya Sampai Sempat Ada Yang Ngomong Kalau Suara Mesin Kasar Enggak Bisa Dijadikan Pedoman Maka Oli Kok Berasa Keren Feeling Ya Masalahnya Feeling Penulis Selalu Bener Sudah Ya Enggak Selalu Bener Tapi Seringnya Bener Oh Ini Oli Paling Dimatahan Terbukti Kasah Dan Begitu Ditren Warna Olinya Sudah Pekat Kacau Hitam Dan Ini Juga Apa 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 Jangan Ada Kebetulannya Juga Kebetulan Diuji Panggang Oli Oli BM1 Itu Jadi Oli Yang Enggak Tahan Hitamnya Jauh Sangat Cepat Kalau Dari Hasilnya BM1 Itu Malah Jadi Anu Jadi Bener Ya Bahwa Ya BM1 Itu Kemampuannya Sangat Sangat Parah Dibanding Oli Lain Dan Ternyata Ketika Penulis Buktikan Sendiri Termasuk Sekarang Ya Nyoba Oli Win BM1 Memang Jelek Penulis Nyo Oli BM1 Pakai Oli Apa Aja Lupa Penulis Tapi Yang Jelas Oli Win Terbukti Lebih Bagus Jauh Lebih Bagus Daripada Oli BM1 Apa Suara Suara Mesin Kasar Enggak Halus Dan Iya Ini Kan Ngomongnya Aditif Enggak Bisa Dites Pakai Panggang Oli Nah Siapa Yang Ngetes Aditif Enggak Penulis Emang Enggak Melakukan Uji Aditif Pada Saat Melakukan Panggang Oli Aditif Yang Relevan Mungkin Aditif Anti Oksidasi Yang Bisa Terlihat Dari Apa Jenungnya Merek Merek Yang Bening Bening Oli Win Ini Juga Ada Aditif Anti Oksidasinya Terus Ya Ada Itu Apa Jenungnya Oli Sinekso Atau Bus Itu Juga Ada Anti Oksidasinya Prima XP Juga Ada Anti Oksidasinya Yang Kelihatan Itu Kalau Dipuji Panggang Oli Dia Bening Mereka Bening Lebih Lama Tapi Mendadak Di Suatu Titik Dia Langsung Jadi Hitam Sangat Gelap Menurut Penulis Itu Ciri Olinya Menggunakan Aditif Anti Oksidasi Aditif Yang Sekarang Jarang Dipakai Mungkin Karena Ada Kandungan Apa Sulfur Atau Fosfor Fosfor Banyak Aditif Oli Yang Mengendung Sulfur Dan Fosfor Sesuatu Yang Dikurangi Di Oli Oli Modern Oli Api 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 Terakhir Api Api Jadi Paling Cuma Itu Jelas Uji Panggang Oli Itu Enggak Menguji Aditif Anti Gese Tapi Emang Dipikir Kemampuan Oli Tergantung Dari Aditif Ini Konsep Seperti Ini Yang Harus Dibasmi Entah Mengapa Grup Oli Grup Oli Yang Anggotanya Puluhan Ribu Orang Ada Yang Sampai Lebih Dari Seratus Ribu Itu Kok Mengajarkan Ke Orang Orang Bahwa Oli Itu Aditif Yang Penting Bahan Oli Juga Penting Bahan Oli Itu Yang Paling Bagus Adalah Full Sintetik Semis Sintetik Agak Kurang Bagus Yang Mineral Itu Yang Paling Jelek Ya Oke Anggap Ada Anggapan Kayak Gitu Apa Tapi Yang Terjadi Yang Terjadi Adalah Mereka Mengajarkan Kebohongan Menyampaikan Kebohongan Dari Pabrik Oli Ke Masyarakat Jadi Mereka Itu Jadi Kepanjangan Tangan Makelar Oli Eh Sorry Bukan Makelar Dari Pabrik Oli Dari Sales Oli Jadi Mereka Melakukan Kebohongan Kebohongan Yang Sering Aktif Malah Itu Sales Ngomong Bahwa Apa Namanya Semua Oli Itu Anu Ya Sama Saja Karena Karena Mereka Nilainya Dari Aditi Semua Oli Sama Saja Kalau Ada Oli Setulisannya Full Sintetik API SN Itu Pasti Sama Dengan Oli Merk Ini Kentalan Gini API Segini Sama Katanya Wah Penulis Tidak Setuju Masa Tau Oli BMW Itu Oli API Apa Lebih Baru Itu Daripada Yang Sekarang Win Win Ini Kalau Enggak Salah API SG Kalau Enggak Salah Lupa Sementara Yang BMW Kalau Enggak Salah AP SG Bagus Mana Penulis Pilih Ini Walau AP SG Tapi Terbukti Kenapa Penulis Pilih Yang Jelek Yang Enggak Awet Karena Memang API Sendiri Bukan Indikasi Olinya Lebih Awet Enggak Kan Standarisasinya Standarisasi Bukan Di bidang Itu Bukan Di bidang Kalau API Lebih Tinggi Maka Lebih Tahan Standar Yang Baru Itu Tetap Dibuat Gampang Kalau Tetap Dibuat Dibuat Makin Makin Sulit Kan Artinya Oli Yang Ada API Makin Sedikit Tapi Nyatanya Di pasaran Oli Yang API Ini Wah Bisa Pirang Pirang Lebih Banyak Daripada Yang API Misalnya SG SE Meseran S40 API SE Tandingkan Dengan Oli API SP Apa Menang Bisa Aja Kalau Kekentalannya Sama Tergantung Merk Tapi Karena API Asal Tempel Asal Tempel Balik Lagi Oli Itu Gak Cuma Adit Kalau Di Grup Oli Mungkin Di Omong Oh Oli Ini Mengandung Ini 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 Olinya Bagus Jadi Ngomongannya Seperti Itu Kalau Oli Mengandung Aditif Ini Berarti Bagus Pasti Ini Bagus Anti Aus Bagus Ada Pembersih Ini Juga Bagus Artinya Mesin Gak Mungkin Sampai Muncul Kerak Soal Kerak Penulis Sudah Jelaskan Karena Terbukti Oli Yang Aditif 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 Kalsiumnya CA sama MG Apa Detergen Kalau Ada Detergen Pasti Gak Ada Kerak Tersebut Tergantung Dari Kemampuan Pelarutan Oli Percuma Olinya Apa Kerak Kerak Dibuat Larut Dibuat Supaya Lebih mudah Larut Sama Detergen Kalau Olinya Sendiri Gak Punya Daya Pelarutan Tinggi Percuma Dan Penulis Sudah Beberapa Kali Dengar Testimone Wah Sekarang Pake Mesin Bersih Padahal Sebelumnya Pake Oli EKKK Oli EKKK Biasanya Oli Yang Dianggap Bersih Banget Bahkan Produk Pertamina Sendiri Mediteran S Itu Dianggap Kalah Bersih Dengan Mesran Dari Yang Testimone Testimone Di Grup Di Grup Oli Mesin Pake Aditif Minyak Goreng Jadi Di Grup Oli Mesin Pake Aditif Minyak Goreng Kan Ano Apa Jenen Banyak Yang Setelah Pake Mesran Jadi Lebih Bersih Bersih Bener Bener Bersih Alimunium Sampai Warna Putih Gak Ada Kuning Sama Sekali Dan Ironinya Itu Dicapai Dengan Mesran Yang Tanpa B Tanpa B Artinya Yang Untuk PCM Sementara Itu Mediteran Nesek Disebut Wah Bersih Tapi Masih Kuning Jadi Mediteran Nesek Menyesakan Warna Kuning Terus Soal Moli Yang Dari Amsoil Sendiri Pernah Menjelaskan Moli Makin Banyak Belum Tentu Lebih Bagus Karena Ada Perbedaan Teknologi Yang Satu Pake MOS2 Yang Satu Pake MODTC Yang Pake MODTC Kandungan Moli Lebih Sedikit Tapi Dia Akan Lebih Licin Daripada Yang Pake MOS2 Nah Ini Entah Mengapa Enggak Diberitahukan Oleh Yang Seles Oli Seles Oli Yang Sering Ngajari Orang Ngawur Ngawur Di Grup Oli Besar Mengapa Enggak Dijelaskan Mereka Nilai Cuma Dari Kandungannya Oh Ini Kandungannya Segini Bagus Ini Kalau Misalnya Ya Suruh Membandingkan Antara Yamaluk Dengan Oli Yang Menurut Mereka Bagus Oh Ini Karena Bahannya Ini Semisintetik Sementara Yang Ini Full Sintetik Bagus Nah Full Sintetik Ini Juga Beda Lagi Jadi Masalah Lagi Jadi Sumber Kebohongan Lagi Penulis I Apa Yakin Bahwa Sebenarnya Sebenarnya Seles itu Tahu Bahwa Yang Full Sintetik Tulisan Di botol Itu Sampai Sebenarnya Palsu Mestinya Seles itu Tahu Masa Yang Tahu Pasti Tahu Yang Namanya Apa Full Sintetik Di tulisan Botol Itu Palsu Penulis Tahu Ada Penipuan Yang Berani Gitu Ya Contohnya Bro Adil Sudah Beberapa Kali Penulis Bahas Yang Pertama Ketika Dia Ngomong Bahwa Oli Oli Full Sintetik Sorry Oli Likuimoli Yang Bahannya Premium Sorry High Quality Mineral Itu Sebagai Oli Full Sintetik Pau Padahal Di pabriknya Di website Resminya Disebut Jelas-jelas Oli Itu Oli High Quality Mineral Dia Berani Ngomong Oli Itu Sebagai Oli Ano Ya Full Sintetik Pau Pau Ester Dan Dia Nyantai Nyantai Terus Ngomong Ada Penulis Melakukan Uji Panggang Oli Dia Terus Menyampaikan Hasil Uji Panggang Apa Hasil Uji Lab Yang Katanya Adalah Minyak Goreng Minyak Goreng Yang Diambil Dari Mesin 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 Innova Katanya Dari Suhunya Grup Innova Ya Untung Ya Untung Sangat Beruntung Sekali Bahwa Ada Yang Tahu Postingan Mana Yang Dimaksud Soal Postingan Oli Terus Hasil Uji Woli Terus Dan Ternyata Adalah Di Postingan Aslinya Itu Bukan Dari Mesin Tapi Dari Wajan Minyak Goreng Dipanaskan Di Wajan Dengan Api Yang Jelas Tinggi Api 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 Jelas Tinggi Terus Dikirim Ke Lembaga Uji Oli Jadi Bukan Dari Mesin Sama Sekali Orangnya Gak Pernah Melakukan Apa Minyak Goreng Dimasukkan Ke Mesin Gak Pernah Sama Sekali Dan Di Postingan Tersebut Ada Si Bro Adi Jadi Bro Adi Komentar Juga Disitu Jadi Dia Tahu Persis Bahwa Uji Oli Yang Ia Sharing Itu Bukan Dari Mesin Tapi Di Grup Oli Mesin Pake Aditi Minyak Goreng Dia Berani Mengklaim Bahwa Itu Dari Mesin Jadi Ada Pembohong Seperti Itu Dan Sampai Sekarang Dia Itu Masih Dibela Sama Orang Orang Sama Orang Yang Konflik Dengan Penulis Barusan Juga Yang Ngomong Haji Condro Apa Gitu Ada Vlogger Yang Mesoh Misoh Penulis Haji Condro Gitu Ya Kalau Tau Maksud Penulis Ya Omongannya Yang Orang Yang Vlogger Yang Ngomong Soal Haji Condro Itu Juga Ngawur Ngawur Masa Bilang Minyak Goreng Itu Kental Emang Gak Pernah Dibandingkan Masa Dia Gak Pernah Bandingkan Cederhana Dialirkan Dialirkan Permukaan Dilihat Oli Oli Yang Encer Penulis Punyanya Oli Obo 10W40 Kalau Tidak Salah Penulis Bandingkan Dengan Apa Jenanya Minyak gorengnya Bimoli Dan Dari Cara Mengalirin Aja Kelihatan Jelas Minyak goreng Itu Lebih Encer Jauh Lebih Encer Daripada Oli Mesin Pake Apa Apaan Soil 5W 50 Depannya 5W Encer Kalau Suhu Dingin Yang Dilihat Depannya Suruh Anggap 30 Derajat Gawes Terus Ya Semua Hal Itu Mengindikasikan Bahwa Tahan Oli Itu Gak Penting Juga Gak Cuma Di Tip Top Yang Penting Aditif Itu Ya Penting Tapi Kalau Bahan Olinya Jelek Ya Jelek Secara Keseluruhan Contoh Mesran Mesran Penulis Aku Aditifnya Jelek Kurang Minim Ya Kalau Pas Dalam Kondisi Baru Gak Bisa Sehalus Terima Gak Bisa Mungkin Sehalus Oli Win Gak Bisa Sehalus Mungkin Fast Frontenu Beberapa Orang Jadi Ketika Olinya Masih Baru Gres Mesran Itu Gak Bisa Benar Benar Halus Tapi Ketika Sudah Dipakai Misal Kalau Di Motor Normal 1000 2000 3000 Kilometer Kelihatan Petahanan Bahan Oli Itu Penting Juga Terus Yang Soal Mineral Full Sintetik Gitu Percuma Tulisannya Full Sintetik Tapi Kalau Ketika Dilihat Safety Data Seatnya Bahannya Hydrotreator Benar Aslinya Jadi Kita Orang Orang Sudah Tertipu Oleh Orang Orang Di Grup Oli Orang Seles Di Grup Oli Yang Ngajari Oli Terbaik Full Sintetik Padahal Bahan Dari Oli Sintetik Itu Sama Aja Mineral Jadi Ya Mereka Bisa Menipu Dengan Sok Sok Expert Sok Hebat Gitu Ya Mereka Lancar Mereka Bila Ketauan Bohong Mereka Tetap Aja Enggak Malu Enggak Anu Tapi Mereka Tetap Berusaha Gimana Caranya Orang Ketipu Mereka Mengarakan Kata Kata Yang Sok Expert Bener Padahal Kalau Diterusuri Omongan Mereka Tetap Aja Salah Tetap Aja Bohong Tetap Aja Anu Gak Sesuai Kenyataan Dan Cukup Banyak Orang Orang Yang Seperti Itu Jadi Ya Hati Hati Lihat Sesuai Sesuai Kenyataan Sayangnya Orang Orang Yang Kritikal Sering Dianggap Dikucilkan oleh Mereka Yang Sok Kemaruh Sok Tau Diketawakan Yang Sudah Merasakan Sendiri Pakai Minyak Goreng Contohnya Sangat Minim Sekali Yang Mengkritisi Banyak Yang Awalnya Tingin Coba Coba Setelah Coba Langsung Wah Sangat Puas Jadi Ada Beberapa Member Yang Masuk Itu Tidak Pernah Coba Sama Sekali Tanya Tanya Itu Yang Sikap Yang Sangat Penulis Ano Ya Acungi Jempol Bagus Sifat Itu Mau Coba Coba Tanya Tanya Dulu Tidak Asal Nyobat Nyobat Dewi Terus Ternyata Salah Kita Yang Disalahkan Jadi Ada Ya Beberapa Yang Nyobat Minyak Goreng Itu Tidak Takon Takon Disi Tidak Tanya Merk Minyak Goreng Apa Tanya Koli Yang Dipakai Campurannya Apa Terjadi Masalah Ya Apa Satu Grup Itu Disalahkan Semua Padahal Dia Tanya Tanya Repetnya Seperti Itulah Dan Ada Juga Yang Gak Pernah Nyoba Sok Tau Sok Merasa Bener Padahal Semua Ilmunya Salah Repet Kalau Sudah Begitu Ayawes Lah Yang Jelas Bahan Itu Penting Dan Yes Walau Seles Itu Pada Ngomong Apa Oli Full Sintetik Terbaik Nyatanya Nyatanya Oli Ful Sintetik Sekalipun Bahannya Juga Mineral Oli Oli Yang Aku Semi Sintetik Bahannya Mineral Sama 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 Saja Kalau Sekarang Mau Nyari Yang Bagus Harus Pau Dan Pau Nya Juga Harus Pau Ester Gak Ada Ester Sil Bisa Kisu Dan Jadinya Rembes Sudah Ada Contoh Cerita Yang Pakai Oli Pau Sil Jadi Rembes Semua Gak Gampang Oli Bagus Gak Cuma Mahal Dari Yang Mahal Mahal Pun Yang Beneran Pau Sedikit Dari Yang Sedikit Ini Juga Beberapa Resepnya Gak Komplit Susah Kita Cari Pedoman Dan Sayangnya Tahunya Cuma Dari Coba Sendiri Gak Bisa Menurut Om Orang Yawis lah Begitu Saja Terima kasih Udah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh